Halo Wondar-Wondar, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini Bang Happy bakal membahas tentang server dari Tower of Fantasy ya guys Untuk pre-download sudah bisa di-download tadi malam jam 11 Dan Bang Happy juga ini baru selesai download Nah, untuk download kemarin banyak yang bermasalah ya guys Kayak bakal bahas dulu masalah download Nah, untuk yang di HP itu kalian HP-nya itu wajib diganti ke bahasa Inggris dulu Biar nanti bisa keluar bahasa Inggrisnya ya guys ya Soalnya kalau kalian bahasa Indonesia pasti keluarnya bahasa Cina guys Nah, untuk atur bahasa kalian tinggal pilih ke sini aja Kalau kalian bahasa Cina nih pusing Kalian tinggal klik yang ada tanda setting ini Tanda setting terus kalian tinggal pilih di sini bahasa Indonesia tuh Sudah bisa diganti guys ya Gampang sekali ini, ininya bahasa Jepang loh Tinggal ganti guys Gampang banget asli guys Jadi jangan perlu risau ya guys ya Nah, kita bakal bahas tentang server Oke guys, untuk server-nya sendiri Kalian itu jangan salah pilih ya guys ya Nah, di sini tuh ada beberapa server Ada Asia Pasifik, North America, Europe, South America, Swordless Asia Kalian itu kalau tinggal di Indonesia ya guys, pilih Swordless Asia Di sini ada beberapa server Kalau kalian pengen main banyak orang Indo ya guys Di Odyssey, Fantasia, dan Scarlet Nah, di Fantasia ini banyak yang main Nah, kalau kalian pengen ke channel-channel lain ya terserah ya guys ya Tapi kalau kalian udah punya guild, lebih enak guys Kalian kalau mau main sama guild, kalian ada di Facebook ya guys Guild-guil yang bikin di Fantasia Terus di Scarlet juga banyak yang bikin Nah, di Odyssey juga ada guys Termasuk saya yang bikin guild di server Odyssey ya guys ya Kalau kalian mau masuk guild saya, langsung aja di Cek deskripsi di bawah ya guys Saya sudah cantumin link-linknya Link-link group Agar kalian mengetahui informasi tentang Toro Fantasia ya guys ya Nah, untuk masalah pindah server ya guys Pindah server ini bisa Kalian di rank 30 itu bakal dapet kartu katanya guys Dan misalkan kalian ada di Scarlet Pengen pindah ke Fantasia Nah, bisa banget ya guys Pindah Tapi kartu itu hanya dikasih 1 kali Nah, kalau kalian dari Fantasia pengen pindah lagi ke Odyssey Nah, itu harus bayar guys Jadi, kalau kalian pengen loncat-loncat server Jadi, kutu loncat ya guys Kalian harus bayar ya guys Cuma 1 kali untuk gratis Kalau pindah server dari sini Dari Scarlet, dari Fantasia Nah, kalau kalian gak punya tiket lagi Buat ganti server ya Kalian bakal ngulang lagi guys dari awal Jadi, kalau kalian misalkan di Scarlet Udah level 50 Nah, kalian pindah ke Fantasia itu levelnya 0 lagi guys Kayak gitu guys Jadi, kalian jadi kayak punya 2 akun Kayak gitu guys Jadi, gitu guys Untuk Server Masalah server Udah ini saya bakal bahas tentang Kustomisasi karakter Nah, guys Sekarang kita bakal bahas tentang Kustomisasi karakter Sebelum kalian besok main di Server Global ya guys Besok kan udah bisa main tuh Tanggal 11 Jam 7 WIB Jadi, ingat Kalian itu bisa main di tanggal 11 Jam 7 WIB Jadi, pagi-pagi kalian udah bisa Main Untuk kustomisasi karakternya Kalian bebas ya guys Disini Disini juga Rambutnya Terus Bentuknya Muka mana Juga kalian bisa Setting Sesuka hati kalian Penampilannya Bajunya Udah dikasih gratis Aksesoris Juga sudah ada Kalian tinggal pake doang Bebas ya guys Itu tinggal disesuaikan Guys Nah, untuk kulitnya Mau yang hitam Mau yang putih Bebas Gimana kalian guys Terus Untuk Rambut Kalian juga bisa Custom Rambut pendek Rambut panjang Juga bisa di custom Rambut belakangnya Juga bisa di custom Tuh Kayak gini Bebas guys ya Jadi, kalian tinggal Pilih pintunya aja Ya guys ya Kalau saya masih pelajak Ini rambutnya blonde Dan Kita gini aja Kalau Aneh Terus Untuk bentuk Ya guys Kalian bisa Bentuk kepala Digedein Bisa Leher Dipanjangin Dada Digedein Dibus Juga bisa Ini dada Tapi saya cukup Segini aja Dadanya Kalau gede Emang udah Paling gede Iya Gapapa guys ya Jadi Disesuaikan Dengan Kesukaan Kalian Tingginya Juga Kalian bisa Sesuaiin Kalau aneh Masuka Yang paling tinggi Biar Kayak Model Oke Jadi gitu Untuk Customisasi Karakter Kalau udah Kalian tinggal Klik Selesai Dan besok Karakter ini Bisa kalian Pakai Untuk menjadi Wanderer Di planet Aida Jadi gitu Untuk Customisasi Karakter Jadi Jangan lupa Kalau misalkan Ada yang mau Join Wheel Kalian bisa Cek link Deskripsi Di bawah Dan Yang belum Kalian Download Gamenya Saya juga Bakal Cantumin Linknya Di deskripsi Di bawah Sampai Bertemu Di video selanjutnya Till next time Bye Bye